Sejumlah organisasi masyarakat perempuan melakukan deklarasi perempuan Jambi menuju pemilu 2024 damai dan beritekritas. Deklarasi ini ditandatakadi oleh perwakilan dari sejumlah organisasi, instansi, dan peserta pemilu perempuan selasa 1 Oktober 2024. Adapun isi deklarasi tersebut adalah perempuan berkomitmen untuk turus serta dalam menyukseskan pelaksanaan pemilu tahun 2024 yang damai dan beritekritas, dengan bijak dalam memahami dan menyebarkan informasi pedia sosial, serta tidak memproduksi penyebaran hoaks, menjaga persatuan dan kesatuan dengan tidak menggudakan politik sara. Selanjutnya, penolak dan melawan adanya segala bentuk praktik politik uang. Keempat, menjaga netralitas dan integritas aparatursi penegara dalam pelaksanaan pemilu tahun 2024. Dan kelima, mendukung bawastu dalam melakukan penjagaan, pengawasan, dan penindakan dalam pemilu 2024. Deklarasi ini ditandatakadi oleh perwakilan dari sejumlah organisasi, instansi, dan peserta pemilu perempuan, yang dilakukan sekaligus pada sosialisasi pegawasan partisipatif bagi perempuan pada selasa 1 Oktober 2024. Ketua Bawaslu Provinsi Jambi mengatakan, dengan deklarasi ini, diharapkan aliansi perempuan dapat mendukung dan menjunjung kinerja dalam pegawasan dan pemantauan pilkada pada November mendatang. Kegiatan ini tidak hanya bicara terkait dengan kepemiluan, tapi saya berharap bicara terkait dengan demokratisasi secara umum. Jadi kalau pemilu ini kan terlalu kecil. Bagaimana mencogos, bagaimana terdaftar sebagai hak pilih, bagaimana larangan kampanye, kewajiban kami. Kewajiban kampanye. Tapi demokratisasi secara jaks besar, mudah-mudahan dalam forum ini ada ide-ide yang menarik untuk dapat disampaikan. Kita sebagai penyelenggara pemilu, badan menawas pemilu, Tentunya sepanjang usulan ide yang menjadi kewenangan kami dan dapat kami tidak lanjuti, tentu pasti kami tidak lanjuti. Nah, apalagi ini pada masa pilkada. Pilkada di mana nanti pembahasannya juga bagaimana dapat mensupon, menunjang kerja-kerja pengawasan. Laporkan